Intro If we're getting our kids to be thinking about these complex issues at a really young age, just imagine how prepared they're going to be to thrive when they graduate from school. Intro Inovasi bisa dikatakan mutlak, kalau organisasi mau survive dan berkembang. Design Thinking memainkan peran penting untuk ini. Design Thinking memang punya banyak kelebihan, seperti memfasilitasi kreativitas dan juga kerjasama tim. Dan lebih dari itu, Design Thinking memberikan mental untuk just do it yang penting dalam inovasi. Saya sangat mengapresiasi bagi universitas yang menerapkan pembelajaran Design Thinking di dalam kurikulumnya. Eh, tahu nggak Mel, aku lagi magang nih di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang teknologi inovasi digital. Menarik banget deh Mel, karena disini aku banyak didajarin tentang Design Thinking, mulai dari merasain masalah, nemuin informasi, nemuin ide, sampai dengan aku bisa mengeksekusi dari masalah itu. Jadi, secara nggak langsung benefitnya bisa aku rasain nih, ketika aku lagi ngerjain tugasku dari aku. Nah, sama banget tuh Tir, kebetulan kan aku kan lagi magang nih. Dan bersyukur banget tempat magang aku itu memang udah dari awal tuh udah menerapin Design Thinking itu. Jadi, ketika kita lagi ada masalah, jadi kita tuh bisa sama-sama mencari apa sih masalah utamanya. Yang kedua itu kita langsung melakukan brainstorming, dan selanjutnya itu kita melakukan ide-ide yang ada, kemudian dijadikan satu untuk mencari apa sih solusi dari permasalahan tersebut. Jadi, nggak tahu deh kalau misalnya aku nggak mempelajari Design Thinking itu. Selain kebutuhan pembelajaran berbasis teoritis dan juga praktikal, mahasiswa juga dituntut untuk memiliki kemampuan soft skill yang baik, terutama mengenai analisa permasalahan berbasiskan empati, agar mahasiswa dapat bersaing di dunia industri yang semakin nyaris. Prodi Manajemen memenuhi kebutuhan tersebut dengan menerapkan konsep Design Thinking secara sistematik pada setiap patah kuliah yang relevan dengan kemampuan tersebut mulai dari semester 3. Tidak berhenti di sana, saat ini Universitas Bakri juga tengah mempersiapkan tugas akhir berbasiskan Design Thinking sebagai alternatif mahasiswa dalam menyelesaikan masa studinya dan mempersiapkan diri untuk berkontribusi di dunia nyata.